Seperti inilah suasana senam sehat yang digelar oleh Bukit Rancamaya Residen Caringin Kabupaten Bogor dalam rangka memeriahkan hut kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia. Sejumlah warga terlihat antusias saat mengikuti senam sehat dengan seragam yang bernuansa merah putih ini. Tak hanya senam sehat saja, Goes Van Baik pun digelar dalam pesta kemeriahan hut RI ini dengan mengelilingi kawasan perumahan Bukit Rancamaya Residen. Perlombaan untuk memeriahkan hut RI ini ternyata tak hanya dihususkan untuk orang dewasa saja, namun melibatkan pula anak-anak TK sekecamatan Caringin dengan mengikuti sejumlah lomba meriah sepeda. Dengan tematik 17 Agustus, sejumlah sepeda anak-anak pun dirias dengan atribut merah putih hingga menjadi tampak berbeda dari sepeda anak-anak biasanya. Tak hanya meriah sepeda, memunculkan bakat anak-anak dalam berlenggak-lenggok bak foto model pun digelar dalam acara ini dengan menampilkan busana adat dari sejumlah daerah di tanah air. Tidak hanya lomba fashion show saja, bakat di bidang seni melukis pun ditampilkan dalam acara ini dengan sebuah perlombaan mewarnai. Kesempatan kali ini Bukit Rancamaya Residen atau lebih terkenalnya Buraden mempersembahkan satu pesta merdeka dalam rangka memperingati HUD RI ke-74. Dalam acara ini dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain GOES bersama pada pagi hari, dilanjutkan senang bersama dari Yayasan Jantung Indonesia. Lebih mempererat silaturahmi antar sekolah RA sekecamatan Caringin, juga memenumuhkan motivasi anak-anak untuk daya saingnya, memunculkan daya saingnya. Sehingga mereka berani untuk melakukan lomba mewarnai, kemudian fashion show dan lain-lain. Perlombaan dalam memeriakan HUD ke-74 Republik Indonesia seperti ini memang kerap menjadi agenda tahunan yang selalu digelar pada setiap bulan Agustus. Dari Caringin Kabupaten Bogor, Faisal Patoks melaporkan.